Pak Dirjen, Mikas, ketemu dengan kita masalah SPPG. SPPG Pak? Pengadaan itu? Pengadaan, iya. Pembangunan SPPG. Jadi tahun ini totalnya sudah 14, 8 SPPG plus yang baru 4, kemudian yang untuk materasitasinya 2 plus 4nya MRU. Yang 2014 nanti biar saya sampaikan sendiri 8 SPPG dari APBN, berarti di SDM, dan yang 8 dari Pertamila, sudah 16, saya kira. Kalau hitungan seperti ini, nanti kita tambah habis, ya cukup lah. Karena tahun depan saya sudah sampaikan ke beliau, sudah tambahan 3.000 bersedang sama 1.000 passway-nya. Kalau dari DKI sendiri, Pak, ada, dari DKI sendiri ada kembali? Nanti urusan CAKPUR. Kalau yang ini, Pak, itu dari Kementerian SDM, kasih ke Pemprov hibas, Pak? Enggak. Kalau hibahnya itu kepada Pertamina atau BKM bisa hibahnya, tapi yang penting penyediaan gasnya untuk transportasi, kita siapkan. Berarti 14 ya, Pak, tahun 2014? Ya, tahun 2014. Dari APBN dan yang lainnya sudah existing. Ada berapa, Pak, itu? Yang existing itu untuk LGV atau LPG itu sudah ada 11. Kemudian yang CNG itu sudah ada 4 biasa. Termasuk yang tadi disampaikan Pak Gubernur. Yang 4 itu di 2014 ini, Pak? Yang 4, iya, di 2014. Lahan yang milik DKI? Nah, lahan itu bisa, swasta nanti juga bisa. Swasta juga boleh. Kecuali dari DKI ada lahan, biar cepat juga boleh. Besarnya berapa, Pak? Kenapa? Besar pasokan untuk DKI berapa? Totalnya kita sediakan sampai saat ini 35 juta standar kubik fit. Dari mana, Pak? Dari jual-beli antara Pertamina dengan para oil company yang ada baik di Sumatera maupun di sekitar Jawa. Kalau 4 SPB ini, nanti rejala, Pak, atau penambahan? Tergantung, masing-masing. Itu bisa dari tangkinya. Dari tangkinya. Itu bisa 1 juta standar kubik fit itu bisa dipakai sekitar 250 bus per hari. Cukup. Cukuplah dari apa, tadi sudah ditempat, cukup. Hanya kita ini kan yang 2014 kita ingin 2 yang kita masih, sekarang ini masih belum payah sebaran. kesebaran SPBG lokasi itu harus bisa terjangkau oleh mobil maupun bus-bus kita ini yang nanti akan dihitung lagi. Sejauh ini rengganannya setiap wilayah satis. Yang kedua juga pengisian, ini juga masih kita ini nanti perlu ditambah, karena pengisinya itu dalam prakteknya kira-kira plus antre itu 30 menit, kan lama itu. Yang mau ditaksir berapa? Ada mempersingkat waktu pengisian berarti? Sampai berapa menit, Pak? Itu tergantung nanti juga kompresornya, alatnya itu akan kita tambah kompresornya, jadi tinggal itu bisa 15 menit. Ini kan juga tergantung antrian bis, antrian suasana jalan segala macam itu. Jadi harus dilihat itu juga. Sekarang sudah bisa dilapaskan? Itu di Jalan Pemuda kan sudah, di beberapa tempat kan sudah. Danmoko, Jalan Pemuda, sudah banyak. Artinya belum bisa dipastikan berapa bisa mengurai kemacetan di SPBG waktu pengisian? Kalau itu tentunya lihat lokasi situasi segala macam, kan. Kalau seperti di Pemuda kan tidak begitu macet ya, Pak. Benar itu saya kira kan banyak, makanya orang yang bis-bis yang ambil ke sini juga. Kalau nilai ini, nilai yang terangnya untuk pembangunan 4 itu? 4 itu sekitar 135 miliar. Kalau lokasinya sudah tidak ada? Lokasi-lokasi untuk beberapa ini nanti akan kita cek. Karena harus lihat kondisi, andalinya, lingkungan, segala macam, di cek. Di jauh ini, Pak? Pipanya ini sudah jalan, sudah digelar. Inilah oleh, karena bantuan Pak Gubernur, kita di sini minta bantuan untuk supaya segera, biar cepat terrealisasi. Bagaimana? Apalagi yang boleh dibutuhkan di sini, Pak? Jalur-jalur yang ada melalui beberapa instansi, kan beberapa ada melalui instansi dari kantor-kantor segala macam, kan perlu izin. Jalurnya? Sudah ada, sampai ada yang ragunan, segala macam, sampai Fatmawati ragunan dari Cipugur ada juga. Kalau sumbaran pipa sudah diketahui, berarti letak-letaknya, rencananya sudah ada. Nah, rencana bisa terbuka nanti. Terbuka kalau Anda punya sepidang tanah 2000, mau bikin di situ boleh. Bisa pemerintah, bisa pertamina, bisa semasa. Diket peluhit benar, Pak? Diket peluhit. Pak, ada penentang soal juga, Pak. Kalau yang dari, apa, dari tadi janjinya Pak Dirjen Mikas, yang tahun depan empat SPBG itu, mungkin lebih, tergantung lahan. Lapan, tadi kata-kata. Oh, lapan. Tapi tergantung lahannya. Kan di Jakarta susah lahan. Tapi saya diskusi, saya sampaikan ke Pak Dirjen Mikas, kalau memang kesulitan lahan, besok kita yang mau beli MRU 20. Kita ya? Cuma yang kan nggak perlu lahan. Sisa nete aja di Madar tadi, dua. Iya kan? Terus saya keliling-keliling kemana-mana gitu. Terus kemah bisnisnya gimana, Pak? Tanya Pak Dirjen Mikas. Kenapa? Tadi kalau nggak salah, tanya Pak Dirjen Mikas. Mungkin tahun ini ada sekitar hampir 400 ya. Mereka bangun, terus di BEMPRO beli dari mereka. Gitu kan pasukan gasnya. Gasnya? Iya. Gasnya kita beli. Kita beli ke mereka. 3100 para LSP. Berarti cuman mereka cuma mau membangun, Pak Pak Dirjen Mikas. Mereka mau membangun. Sekaligus menjual di situ. Membangun. Jadi bangun pipa. Tahun ini bangun pipa ya? Ada juga pipa. Pipa dari. Jaringan pipa dari Depok. Lewat Benteng Agung. Belok kiri ke Simatupang. Belok kiri ke Ragunan. Satu. Tadi dari Simatupang ada lurus lagi. Belok kiri di Fatmawati. Lurus lagi. Sampai lebak bulus. Kemudian dari lebak bulus tarik ke Blok M. Tahun ini selesai pipanya. Di tahun depan katanya DKI mau 4 SPBG juga, Pak? Iya. Dengan swasta dan dengan menajak proy. 4 SPBG. Rencana kali perlu. Di luar apa di situ? Masuk di situ ya? Masuk di situ. Kalau nggak kuat ya dibantulah oleh PM Prof. Terus PMB. Karena harus besok. Kalau nggak kesulitan gas lagi. Bukan kesulitan gasnya. Infrastrukturnya nggak siap. Tadi kata Pak Gubernurkan itu sekali ngisi bisik 30 meter. Kalau itu ngantri. Nah kalau banyak nanti RMRU-nya, banyak SPBG-nya. Antriannya menjadi kurang. Dan tadi Pak Gubernur dan Pak Gubernur sepakat taruh di rute-rute busway. Disebarlah. Jadi jumlahnya besok ditambah. Sebarannya juga di... Di apa... Di... 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 Di lebar. Kira-kira selesai kapan kembangunan? Kan tahun ini bakal ada... Patris PTG, Ustaz MRI sama 2 Madan? Yang dari pusat harus selesai bulan 12. Makanya beliau datang kemari. Ini kan lagi dibahas TPUT-nya di dalam pusat. Bulan 12. Oh, Desember ini ya. Tahun lah. HPB... 12 SPBG kan Pak? Bulan... Besok. Besok tahun ini existing SPBG 12. Oh. Yang operasi. Masa cabanya malam. Bapak. Yang belakang. Berarti yang nanti RMRU kalau yang di Jako beda sama yang di Monase-nya Pak? Kalau Monase-nya... Tergantung desainnya seperti apa kan ada. Ada yang kayak mobil tangki itu kan. Yang bulat gitu. Ada yang kontainer. Sebenarnya di dalam kontainer itu ada tangki isinya. Cuman kita nggak lihat aja. Di dalam itu ada kayak tangki BBM kan. Cuman kecil. Cuman itu kalau itu punya PGN ya? Iya. Jadi... Oke. looksi kita lah. Tengah. Tengah. Men coach dolpy. Masa termon training danonganstoffnya. Masa termon juga bahasa tila yang belaku adalah teman hitesnya.